Pada tutorial kali ini saya akan mencontohkan penggunaan perulangan untuk memecahkan perhitungan fisika dasar. Saya punya contoh kasus untuk menghitung jarak yang ditempuh jika kita mengetahui kelejuan dan waktunya, atau durasi dari kelejuan tersebut. Di sini rumus yang paling mudah adalah S sama dengan V kali T. V adalah kelejuan, T adalah durasi waktu, S adalah jarak. Tapi saya menggunakan perulangan dan bukan menggunakan perhitungan sederhana untuk kalian, karena nanti kaitan penggunaan perulangan ini akan lebih terlihat pada file berikutnya, yaitu untuk menghitung percepatan. Variable yang saya buat di sini adalah V dan S untuk kelajuan dan jarak, integer T dan I untuk durasi waktu dan I untuk perulangan. Di sini durasi waktunya kita gunakan bilangan bulat untuk tiap ketiknya, sehingga tidak menggunakan koma, cukup menggunakan integer. Oke, saya tunjukkan lagi ke bawah. Di sini saya buat variable V diisi dengan 2, dan variable T adalah 100. Karena sesuai dengan kasus di atas adalah jika Ani mengendali sepeda dan kelajuan konstan, yaitu tetap 2 meter per detik, berapa meter yang ditempuh setelah 100 detik? Nanti bisa dikembangkan untuk inputan ini, V dan T menggunakan inputan user. S diisi dulu dengan 0, jaraknya belum ada, dan I kita mulai dari detik pertama. Selama I kurang dari sama dengan T, atau selama waktu detiknya, belum mencapai 100. Kita gunakan blok perulangan yang isinya adalah S plus sama dengan V. Ini bisa juga dituliskan S sama dengan S plus V, atau jarak yang ditempuh sama dengan jarak sebelumnya ditambah dengan jarak pada waktu T, waktu ketik, atau kita ambil saja nilai V-nya. Artinya nilai S akan naik secara sekuensial, sebesar 2, 2, 2, 2, karena nilai V adalah 2. Lalu kita naikkan detiknya, I plus plus. Setelah perulangannya selesai, yaitu setelah mencapai detik ke 100, maka akan dicetak jarak yang ditempuh dari variable S dengan 2 digit desimal. Ini akan saya tampilkan di layar. Jarak yang ditempuh 200. Nah, penggunaan perulangan ini mungkin kurang efisien, kalau rumusnya memang rumus aritematik sederhana. Kita sudah mengetahui S sama dengan V kaliteng. Tapi kita dapat menggunakan perulangan ini, konsep ini, pada bentuk percepatan. Ini adalah file yang kedua. Bagaimana kalau Ani sudah bosan menaik sepeda, dan dia ingin naik roket sekarang, jadi pilot roket. Roketnya mengalami percepatan 2 meter per detik. Artinya untuk detik pertama dari 0, lalu menjadi 2 meter per detik, detik kedua menjadi 4 meter per detik, detik ketiga menjadi 6 meter per detik, dan seterusnya. Jika dia menaiki roketnya selama 100 detik, pertanyaannya adalah berapa meter yang ditempuh, dan berapa kelajuan akhirnya. Kita akan menggunakan perulangan untuk bentuk ini. Variable yang saya gunakan adalah, bahasa-bahasa yang lebih mudah mungkin, kelajuan, percepatan, dan jarak. Kelajuan akan berubah, naik terus. Percepatan juga akan naik terus, tapi naiknya dengan konstan 2, 2, 2, 2, dan jarak merupakan jarak tempuh akhir. Durasi dan i, tipe datanya integer, untuk menghitung durasi waktu akhirnya, dan i untuk perulangannya. Jarak saat ini kita set dulu 0. Sesuai soal, saya set dulu hardcode, di sini percepatan adalah 2, durasi adalah 100 detik. Ini nanti bisa dikembangkan dengan meminta inputan user untuk kedua ini. Lalu kita buat perulangannya. Selama i adalah 1, dan i kurang dari sama dengan durasi, artinya mulai dari detik ke 0, eh, sorry, mulai dari detik ke 1 hingga detik ke 100, i plus plus. Kelajuan adalah kelajuan ditambah percepatan. Ini untuk menentukan kelajuannya. Artinya, ini kalau tadinya adalah kelajuannya 0, maka kelajuan plus percepatan, percepatannya adalah 2, menjadi 2. Pada detik berikutnya, kelajuannya menjadi 4. Pada detik berikutnya, kelajuannya menjadi 6, dan seterusnya. Jarak yang ditempu adalah jarak sebelumnya ditambah kelajuannya, sehingga jarak yang dilewati setiap detiknya makin besar. Kalau saya bikin table, misalnya di sini adalah detiknya i, lalu di sini adalah percepatannya, diikuti dengan kelajuan, diikuti dengan jarak. Maka pada detik pertama, percepatannya adalah 2, konstan, kelajuannya adalah 2, jaraknya ditempu 2. Tapi pada detik kedua, percepatannya masih konstan 2, kelajuannya adalah 4, jaraknya adalah 6, 6 meter sudah dilewati. Pada detik ketiga, percepatan akan konstan terus 2, kelajuannya adalah 6, dan ini menjadi 12. dan seterusnya. Hingga akhirnya yang mau dihitung adalah, kalau sudah sampai detik ke 100, percepatannya memang tetap sama, konstan 2, kelajuannya berapa, jaraknya berapa. Dan itu bisa dijawab dengan menggunakan perulangan ini. Kita cetak setelah perulangan yang selesai, 2 digit desimal meter untuk variable jarak, dan 2 digit desimal meter persekon untuk kelajuannya dari variable kelajuan. saya eksekusi. Nah, inilah hasil perhitungannya. Jarak yang ditempu adalah 10.100 meter, dengan kelajuan akhir 200 meter per detik, meter persekon. sehingga dengan menggunakan perulangan, perhitungannya jauh lebih simple. Oke, demikianlah contoh menggunakan perulangan untuk beberapa kasus sehari-hari, diantaranya untuk kasus tutorial yang ini adalah, jarak berdasarkan kecepatan konstan, atau jarak berdasarkan percepatan konstan. Terima kasih setelah mengikuti tutorial ini. Kita jumpa lagi pada tutorial yang mendatang.